Tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada yang nangis. Saya rasa pemain kita bermain baik. Bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain 10 pemain. Itu dari babak pertama menit 28. Kita bisa skor dua kali. Kalah, tapi kita bermain baik bisa skor dua kali. Dan di situ ada fighting spirit. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Enggak. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah. Jadi malu. Nah sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain. Tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia. Kita singkat mereka. Kita siapin, manajer. Kita siapin. Oke? Kita bangsa besar. Kita nggak perlu takut mereka. Kalau jadi skill dibandingkan dengan Australia, gimana? Oh enggak. Nggak kalah. Nggak kalah. Nggak kalah. Cuma hari ini bola bundar. Kebetulan ya kita kena kartu merah. Ya namanya juga sepak bola. Tetapi tadi dong. Dengan 10 pemain bisa skor lagi. Setuju nggak? Dan ini masa depan tim nasional kita. Kita bangun. Saya rasa di sini ada 3-4 pemain. Sebagai pelapis. Nanti U20 kita bangun. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup. Kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu. Oke? Kita lawan mereka. Oke? Persiapan Oktober gimana? Persiapan Oktober? Masih ada 3 bulan. Kita akan siapin. Kita akan TC. Kita akan coba bermain yang terbaik. Tim senior juga. Saya akan panggil mereka nanti bulan September saya ingat ya. Lihat junior KL yang dilecehkan. Nah kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Kita ini bangsa besar. Jadi jangan takut. Ah nggak. Wasit ya wasit lah. Pak, ini kan banyak pemain yang seperti senior. Seperti kayak pelempat ke jauh. Kayak gitu-gitu. Melihat ini gimana Pak? Bagus. Ini punya tim yang bagus ya. Setuju nggak nih timnya bagus? Regenerasinya gimana? Ya tadi setuju nggak nih timnya bagus? Nah, oke ya. Jangan baik. Terima kasih. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya.